Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, jumpa lagi di channel saya Vanani Evin Di kesempatan kali ini Kita akan upgrade Sepeda Marine seri Fairfax 2 Teman-teman Base-nya ini udah 700C ya Kemudian menggunakan fork Yang rigid Ini akan kita swipe Menjadi gravel Teman-teman, nah beberapa part Sudah ada, semoga aja Tidak ada kekurangan part Karena kemarin sudah sempat ngelis Nah kira-kira Kita cek aja dulu spesifikasi Bawaannya seperti apa, nanti terus Perubahannya apa aja yang sudah dirubah Oke, untuk pengereman Menggunakan tektro ya, ini hidrolik Terus shifternya menggunakan Shifter 2x 8 speed, ini menggunakan Milik Asera ya teman-teman Ini handlebarnya Dari Marine juga, stemnya Ini akan tetap menggunakan stem ini Teman-teman Nah posisi sudah seperti ini Karena kemarin sudah adjust Di adjust Saya adjust Dan untuk ban-ban Akan tetap digunakan ya Tidak akan berubah Ini menggunakan free tire Terus ini dari tektro Akan kita swipe Kita ganti ya Untuk rotornya Akan tetap kita pakai Nah ini Kita akan nanti Kita ambil semuanya Jadi kita cabut ya Kita rubah Beberapa perkabelan Karena kita akan Ada yang kita rubah Seperti itu Kemudian Crank Otomatis kita akan ganti Double Ini akan kita ganti Dengan menggunakan Tiagra nantinya Terus Otomatis Menggunakan HT2 Untuk FD pun Kita akan ganti Teman-teman Ya Kita swipe Dengan sesuai kebutuhan Oke Pengereman Akan kita ganti Rotor Tetap ya Terus Sprocket Otomatis akan diganti Ya Ini Asera Pasti akan Diganti Nah Ini Akan diganti Ya teman-teman Nah beberapa partnya Sudah ada Disini Nanti kita akan pasang Terus perubahannya Seperti apa Akan kita sampaikan Apa aja Terus Kira-kira Kita akan bisikin Berapa Habisnya Nanti ya teman-teman Kita akan Habisnya akan berapa Pasti kalian akan Penasaran Nah kayak gitu Ini ya Oke Kita laksanakan aja Prosesnya Saya gak bisa nge-shoot ya Teman-teman Nunggu nanti ada Tim kru Yang bisa nge-shoot Yowis Assalamualaikum Eh lanjut ya Yuk Oke teman-teman Ini akhirnya jadi juga Ini kondisi Agak hujan Bukan agak hujan lagi Tapi hujan deras Sambil saya menunggu Terang Redah Petir-petir juga Menyambar Ngeri Ini saya masih di bogor Nah Kira-kira hasilnya Seperti ini lah teman-teman Kalau sudah Mengalami upgrade Dan apa aja Yang sudah di upgrade Yuk kita bahas Teman-teman Yang pertama Untuk Ini ya Brifternya Brifternya ini Saya menggunakan Tiagra seri 4700 Kemudian Bar tape-nya Ini menggunakan Pro teman-teman Ini pro Pro yang basic ya Terus Untuk Handlebar-nya Atau Dropbar-nya Ini menggunakan Pro Discover Teman-teman Ini menggunakan Pro Discover Kenapa Secara Kualitas Kekuatan Dan lain sebagainya Tentunya Sangat oke Tidak perlu Dipertanyakan lagi Ini banyak banget Yang pakai Untuk harganya Kurang lebih 700 ribuan Kalau ini Sekitar di 2 jutaan Lebih Tergantung Saat mendapatkannya Nah Ini ya Kemudian Ini model Flare ya Ini ukuran 42 Menyesuaikan Dengan Lebar bahu Dari Owner-nya Ini Tiagra juga Menggunakan Tiagra Untuk Brifter-nya Terus Perkabelan Perkabelan Yang awalnya Itu hidrolik Ini akhirnya Saya Rubah ke Mechanical Untuk remnya Jadi ini Saya menggunakan Checkwire CX SL Teman-teman Yang SL ya Jadi enak Lebih smooth Dan Tentunya Magnus Kayak gitu Nah Perkabelan Ditata Sedemikian Rupa Biar enak Dipandang Rapih Dan Jauh lebih Apa ya Ya rapih aja Enak dipandang Gak Gak berantakan Kayak gitu Teman-teman Oke Yang tadinya Stand Posisi ada Di atas Ini saya Turunkan Full ya Biar agak Aggressive Kayak gitu Saya turunkan Full ya Ini yang Mentok Karena Menyesuaikan Dengan kondisi Rider-nya Juga Kalau Posisi di Atas Itu terlalu Dengak Ya Oke Kita geser Ke Welset Depan Welset Depan Masih bawaan Teman-teman Welset Depan Itu bawaan Forknya Bawaan Yang saya Rubah Itu Hanya Di Ini Pengereman Kaliper Menggunakan Zoom Yang Dual piston Mechanical Teman-teman Kenapa Tidak Pakai Hidrolik Atau Semi Hidrolik Kita Menyesuaikan Budget Menyesuaikan Budget Dan Juga Kalau Pakai Semi Hidrolik Yang Murco Murco Itu Saya Seringkali Mendapatkan Keluhan Di Apa ya Dia itu Gak terlalu Pakem Atau Seringkali Cepat Jebol Kayak gitu Akhirnya Pilihan Yang tepat Dan Tepat Serta Apa ya Istilahnya Yang Oke lah Manual Manual Kaliper Perawatan Ena Dan juga Pakemnya Sama saja Dengan Yang Semi Hidrolik Kayak gitu Dan Masalah Ringan Atau Enggak Tergantung Dari Kabel Yang Dipake Serta Hosing Atau Outer Yang Dipake Juga Teman Teman Kalau Hosing Dan Outernya Oke Pasti Ringan Juga Kayak Gitu Oke Frame Semuanya Masih Bawaan Dan Lain Sebagainya Ini Masih Bawaan Sedel Masih Bawaan Dari Zoom Tapi Branding Marin Ini Sama Sepertinya Dari Zoom Juga Tapi Branding Marin Sedel Dari Marin Ini Yang Marin Sudah Madain Indonesia Ini Kalau Nggak Salah Sudah Diproduksi Di Surabaya Polygon Surabaya Nah Kemudian Untuk FD FD Saya Mendapatkan 105 Ini Menggunakan Yang Sistem Clamp Bukan Penambahan Adaptor Ini Langsung Clamp Jadi Kemarin Ada Pilihan Dengan Harga Yang Sama Antara 105 Atau Tiagra Ya Sudah Saya Pilih Yang 105 Jauh Lebih Clean Lebih Manus Kayak Gitu Ini Ini Menggunakan 105 Ya Teman Teman Terus Untuk Crank Cranknya Ini Menggunakan Tiagra Ukuran 52 36 T Teman Teman Kenapa Menggunakan Tiagra Ya Biar Speednya Dapat Untuk Naja Juga Dapat Kayak Gitu Ini Peruntukannya Memang Mau Sebenarnya Kalau Terubah Full Gravel Tinggal Ganti Ban Naja Sih Sih Gitu Sangat Oke Sangat Cukup Sangat Siap Ngegas Kalau Untuk Speed Cukup Banget Kalau 52 Ya Kayak Gitu Untuk Rantai Rantai Kebetulan Saya Menggunakan Stock Yang Ada Itu 11 Speed Ya Teman Teman Jadi No Problem Sangat Smooth Juga Gak Ada Persoalan Yang Berarti Untuk Rantainya Ini Menggunakan KMC Ya Teman Oke Terus Pengereman Belakang Ini Nah Ini Pengereman Belakang Diganti Ke Caliper Zoom Ya Caliper Zoom Mechanical Untuk Inner Kabelnya Ini Saya Menggunakan Yang Model Stainless Sleek Ya Teman Teman Jadi Biar Lebih Smooth Terus Untuk Outernya Ini CGX SL Dari Jaguar Sama Sama Dari Jaguar Kemudian Kalau Adapter Apa Caliper Zoom Ini Kita Harus Merubah Adapternya Agar Bisa Terpasang Sempurna Di Marine Fairfax 2 Ini Teman Nah Ini Kebetulan Tadi Pas Waktu Pembongkaran Dan Pemasangan Ada Sedikit Trouble Karena Adapternya Tidak Bisa Terpasang Secara Maksimal Akhirnya Ada Adapter Lagi Nemu Adapter Dan Bisa Terpasang Dengan Sempurna Sekarang Kayak Gitu Oke Untuk Pengreman Oke Good No Problem Ya Terus Sprocket Nah Sprocket Ini Menggunakan Milik Deore Teman Teman Milik Deore Ukurannya 1136T Biar 1 Banding 1 Dengan Depan Jadi Nanjak Mantap Nggak Ngoyo Anti Sambat Kayak Itu Nah Kenapa Nggak Pakai Gede Ini Sudah Ngap Ngapan Gap Ini Sudah Sangat Maksimal Kalau Tiagra Kalau Misalkan Pakai 105 Bisa Saya Push Hingga Ke 42T Cuman Ini Memang Menggunakan 10 Speed Jadi Dimaksimalkan Hanya Di 11 36T Saya Bukan Aliran Yang Suka Pakai Itu Teman Suka Pakai Gotling Jadi Biar Lebih Smooth Sep Kayak Gitu Bilihannya Untuk RD Otomatis Menggunakan Tiagra Seri 4700 Dan Menggunakan Ukuran Atau Tipe GS Atau Medium Untuk Mengakomodir Yang Namanya Sprocket 11 46T Eh 11 36T Teman Teman Milik Deore Kira Kira Seperti Itulah Nah Upgrade Ini Kurang Lebih Under 7 Jutaan Untuk Upgrade Seperti Ini Tadi Ya Mulai Dari Drawbar Bar Tape Brifter Dan Bekas Bekas Otomatis Bisa Jauh Lebih Murah Asal Teman Teman Bisa Sabar Untuk Menunggu Part Part Yang Diinginkan Tadi Kayak Gitu Ya Wess Kira Kira Gitu Aja Misalkan Ini Mau Full Pure Gravel Tinggal Ganti Ban Aja Yang Semi Semi Knob Kayak Gitu Oke Terima Kasih Teman Teman Udah Menonton Dari Awal Hingga Akhir Semoga Bisa Bermanfaat Dan Memberikan Informasi Bagi Teman Teman Yang Belum Upgrade Marine Farfax Ini Ini Sih PR Tinggal Misalkan Mau Enak Lagi Yaudah Tinggal Ganti Hub Yang Full Apa Bearing Itu Maknyus Banget Sih Itu Udah Sisanya No problem Tinggal Digas Saja Semoga Bermanfaat Sekali Lagi Terima Kasih Sudah Menonton Dari Awal Hingga Akhir Jangan Lupa Share Subscribe Dan Follow Instagram Serta Follow Servis Sepeda Online Bagi Teman Teman Yang Butuh Jasa Untuk Servis Perawatan Sepeda Wilayah Jabodetabek Silahkan Comment Comment Atau DM Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh